Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dino Sihombing, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi revitalisasi asrama Haji Bengkulu, mendukung langkah penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi Bengkulu, yang kini sedang membidik bakal calon tersangka lain dalam kasus tersebut. Usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan ulang di gedung pitsus kejati Bengkulu, Dino Sihombing selaku kuasa hukum tersangka SU, mantan Direktur PT Bahana Kridanusantara mengatakan, bahwa pihaknya memberikan apresiasi pada salah seorang saksi yang mengembalikan uang sebesar 75 juta rupiah pada penyidik. Hal itu membuktikan bahwa dalam perkara dugaan korupsi revitalisasi asrama Haji Bengkulu tahun 2020, bukan hanya kliennya saja yang terlibat, melainkan juga ada pihak lainnya. Kita lihat dari yang beberapa orang yang akan mengembalikan itu memang sudah seharusnya seperti itu, karena itu adalah bentuk komitmen dari kejaksaan tidak tebang-bilih. Jadi siapapun yang terlibat harus diperiksa, kalau memang unsur terpenuhi harus cepat-cepat ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Kasidik Pitsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo membenarkan pengembalian uang 75 juta rupiah yang diterima pihaknya dua hari lalu, berasal dari salah seorang saksi dan untuk penambahan tersangka lain masih sedang pendalaman penyidikan. Untuk diketahui, total uang yang telah dititipkan oleh tersangka SU dan satu orang saksi kerekening penampungan sebesar 525 juta rupiah. Sementara estimasi kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Haji Bengkulu tahun 2020 sebesar 1,5 miliar rupiah dari 38 miliar rupiah nilai kontrak pekerjaan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.